Alhamdulillah, jelang piala AFF 2020, media asing kembali bagikan kabar baik untuk tim Nas Indonesia. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar tim Nas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Tim Nas Indonesia dikabarkan besok tanggal 1 Desember 2021, akan menuju ke Singapura untuk agenda piala AFF yang akan digelar mulai dari tanggal 5 Desember sampai dengan 1 Januari 2022. Dimana sebelumnya, tim Nas Indonesia mempersiapkan diri dengan melakukan PC di Turki. Berbarengan dengan hal tersebut, jelang AFF ini, tim Nas Indonesia dapat kabar baik dari negara tetangga Malaysia. Dimana pelatih tim Nas Malaysia Tan Cheng Ho memutuskan untuk mencoret penyerang naturalisasi Darren Loo. Tan Cheng Ho terpaksa mendepak pemain berdarah Inggris itu karena mengalami cedera pada otot perutnya. Tan Cheng Ho sangat menyayangkan harus melepas Darren Loo karena pemain berusia 30 tahun itu sedang tampil maksimal bersama klubnya, Petaling Jaya City di musim ini. Dalam hal ini, ini akan menjadi sebuah keuntungan bagi tim Nas Indonesia, yang satu grup dengan tim Nas Malaysia di piala AFF 2020. Selain tim Nas Indonesia, di sana ada sang juara bertahan piala AFF Vietnam, lalu Kamboja, Laos, dan tentunya Malaysia. Walaupun begitu, tim Nas Indonesia harus tetap waspada meskipun lini depan Malaysia sedang pincang karena pemain andalan mereka absen di AFF. Berkaca dari situasi ini, butuh perjuangan serta energi ekstra jika tim Nas Indonesia ingin berbicara sampai fase final. Dan sebagai catatan, hari ini PSSI akan mengumumkan daftar 30 pemain yang akan berjuang di piala AFF nanti. Oke, cukup berita yang kami rangkum dan jangan lupa lagi untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!